Intro Pasca libur panjang Natal dan Tahun Baru, harga daging ayam di pasaran mengalami penurunan. Merosot hingga 40% dibanding harga pada 2 hingga 3 minggu yang lalu. Anceloknya harga daging ayam tersebut dimungkinkan akibat telah usainya musim hajatan warga. Selain itu juga tingkat kebutuhan konsumsi yang mulai turun tidak seperti saat menjelang libur Natal dan Tahun Baru. Narti pedagang daging ayam di pasar sayur Magetan mengatakan, saat ini harga daging ayam turun drastis. Seharusnya pedagang maupun peternak ayam baru dapat untung jika harga daging ayam di kisaran 30 ribu rupiah per kilonya. Diakuinya meski harga daging ayam murah, namun saat ini pembeli juga sepi. 3 daging ayam sekarang 27-26 mas. Kalau sebelumnya? Sebelumnya sampai 30-32. Ini turunnya harga ini kenapa alasannya? Alasannya satu, ayam, stok ayam banyak. Kedua, orang hajatan nggak ada. Terus pengaruh turun hujan juga. Kalau kondisi pasar, sahamnya? Lesu sekali. Nggak ada yang beli? Nggak ada. Yang beli nggak ada, sepi sekali. Kalau misalnya penjualan ada yang di luar sini? Ya banyak, kalau di luar itu kan jualnya lebih murah. Karena Pak, kalau dia jual harga sama di pasar, mungkin dia nggak mungkin laku. Jadi pembeli itu katanya beli yang murah. Selisih sampai Rp2.000, satu. Dua, kalau di pasar parkir Rp2.000, kalau di pinggir jalan nggak parkir. Itu masalahnya. Berarti harga daging ayam ini murah dan turun, pembeli sepi juga? Ya, nyatanya. Dikasihkan murah, kalau sepi ya tetap sepi. Sekarang lebih berapa lagi lalu untuk sepi sepi? Ya, sekarang tinggal 1,5. Biasanya kalau normal? Biasanya ya 2,5 sampai 3. Sekarang separuh aja masih banyak. Hitungan peternak itu Rp2 atau gimana? Hitungan peternak jelas jatuh sekali, Mas. Peternak itu minimal DO harus Rp20.000. Rp21.000 itu baru stabil. Harga ayam Rp30.000 ke atas. Kalau harga seperti ini ya, udah hancur peternak. Ini terancar bangkrut itu gimana kalau peternaknya? Ya jelas toh. Lama-lama tetap nggak kuat, ya kemana lagi? Dari Magetan, Tim Liputan, Garda TV. Terima kasih.